Halo sahabat WhatSky, aku Dea. Hari ini aku lagi ada di hanggar WhatSky yang ada di Cengkareng Heliport. Pak Irawan, ada yang mau aku tanyain juga nih, di Cengkareng Heliport ini ada garis-garis kuning, dari panjang menuju ke sana, dan biasanya bagi juga lewatnya itu harus lewati garis ini. Fungsinya itu apa sih Pak? Garis-garis marka ini kami buatkan sebagai panduan bagi semua orang yang berkegiatan. Bisa orang ada yang berjalan kaki, kemudian juga ada yang menggunakan mobil golf, juga nanti ada kebutuhan tertentu, ada kendaraan operasional maupun PPIP, seperti beberapa kali kita digunakan sebagai tempat take-off dan landing menteri, pejabat negara, pejabat tinggi negara, maka itu ada satu kebutuhan yang masuk. Ketika ada helikopter di parking stand misalnya 1, 2, 3, sampai seterusnya, maka itu menjadi sebuah hal yang tidak boleh mobil atau kendaraan itu bergerak seenaknya gitu. Harus mengikuti marka yang sudah kami tentukan, begitu pun dari mulai datang pun kembali lagi ke tempat yang sudah ditentukan. Marka-marka ini dibuat agar semuanya itu kembali kepada fungsi keselamatan tadi, meminimalisir resikonya tabrakan, kecepatannya diatur, bahkan yang nanti akan bawa mobil golf ini juga nggak bisa kita serahkan sembarang orang, bisa menemani. Harus kita sudah training, kemudian kita lakukan otorisasi dari internal safety, bahkan ada ujian yang kita tes, baik teori maupun praktikalnya, hanya orang itu yang diberikan otorize. Ini sejalan dengan program keselamatan juga di sisi udara. Kalau di bandara sebelah ada namanya rem safety campaign, itu semua orang harus tertip menggunakan safety pass, menggunakan APD, menggunakan kendaraan, di kecepatannya harus dibatasi, itu pun hal yang sama berlaku di cengkaran ngelipot. Semua orang harus tertip dan harus melakukan safety campaign di rem gitu. Untuk itu kami lakukan secara periodik cek juga. Apabila ada di antara yang tidak otoris bawa bagi, maka kami di depan itu ada aviation security, kita punya lebih mungkin dari 25 titik CCTV yang kita pasang, kita punya mobile unit, ada handy talkie, yang akan diawasi seluruh pergerakan di cengkaran ngelipot. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk atau jalan ke sini ya Pak ya? Betul, tanpa otorisasi, tanpa izin. Bahkan berjalan pun harus ada di line kuning yang sudah kita siapkan untuk pejalan kaki, yang paling kiri. Apa sih perbedaan antara yang hijau, bulutan hijau ini, dengan bulutan-bulutan yang? Tidak banyak di sebelah sana itu. Ya, baik ini pertanyaan yang bagus sebetulnya. Ini adalah shooting point kita sebut. Cengkaran ngelipot itu memiliki shooting point yang lebarnya itu 20 meter x 20 meter x 20 meter. Bisa didarati sekelas terbesar helikopter Super Puma SA-330. Itu kapasitas kita bisa nahan beban, shooting point kami itu 18 ton. Bedanya shooting point dengan parking stand adalah, ini sebetulnya direction target untuk helikopter masuk dulu ke cengkaran ngelipot. Sebagai panduan awal. Penanda gitu ya Pak ya? Penanda awal sebagai satu tempat di mana rujukan tujuan awal dari sini. Setelah itu kita reposisi ke parking stand yang tersedia. Sesuai besar, sesuai besarnya. Karena kami punya yang kelas B4-12 itu bisa di parking stand 3. Ada size. Ada size. Kalau secara struktur, pada saat ini kita bangun, tentu tidak juga beda dengan struktur yang... ...yaitu tadi ada 18 ton, ada 20 meter persegi. Namun kalau helikopternya sekelas Karakal 725 yang dipakai oleh TNI AU, kita bisa reposisikan ke parking stand 3. Karena disitu area perluasannya lebih besar, downwash-nya lebih besar, sehingga meminimalisir resiko terjadinya downwash yang bisa mengakilkan... ...kepada fasilitas perkantoran, fasilitas hanggar, dan sebagainya. Jadi silakan bagi yang akan mendarat di kami, kemampuan syuting point dan parking stand kami bisa menampung lebih dari 7 helikopter. Oke Pak Irawan, ada lagi nggak sih Pak fasilitas lainnya di Cangkareng Helipot ini yang mau Bapak jelaskan ke sahabat-sahabat? Cangkareng Helipot juga memiliki panduan keselamatan, diantaranya itu sebagai rujukan ya kita bisa gunakan. Kalau boleh lihat disana ada namanya wind direction indicator. Ya, warnanya merah putih, merah putih, merah putih. Kalau itu sudah menunjukkan dia pool, itu indikasi bahwa kecepatan angin berapa knot saat ini di Cangkareng Helipot. Kisaran antara 0 sampai dengan 30 knots. Secara tidak langsung bagi penerbang, bagi helikopter yang akan masuk di syuting point itu menjadi sebuah deteksi dini gitu. Jadi semacam sumber rujukan juga bahwa kecepatan angin dari sisi mana, dari mana angin, ke arah mana, kecepatan seberapa. Jadi barometer, sehingga orang bisa meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan bagi semua penerbang. Sehingga proses pendaratan itu bisa berlangsung dengan aman gitu ya. Yang kedua, ada lagi kita namanya disana weather station. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, low level weather forecast yang ada di Indonesia itu rujukannya masih belum kita dapat. Yang ada dari badan meteorological dan klimatologis, yang sudah didapat itu hanya yang low level forecast. Di Cengkareng Helipot, kebutuhan untuk melakukan download data bisa kita lakukan juga sendiri. Di samping rujukan dari BMKG juga kita bisa lakukan pengambilan data yang unitnya sudah kita pasang. Nanti bisa kita sebar informasinya kepada helikopter yang akan mendarat di sini juga, maupun helikopter YSK yang akan beroperasi di sini. Jadi semua fasilitas yang ada ini terintegrasi sepenuhnya, ada radio station di sana, ada ruangan tunggu PIP untuk penumpang, ada ruangan tunggu untuk kru. Semua itu disiapkan oleh Cengkareng Helipot dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan kenyamanan juga yang baik bagi semua pengunjung. Di samping itu juga, concern kami terhadap keselamatan penerbangan, maka kami fasilitasi, kami sediakan fasilitas ini untuk semua yang berkegiatan di Cengkareng Helipot itu bisa berlangsung dengan aman. Nah, aku kan kalau perhatikan sering banget ngeliat Bapak gitu, rewel banget nih nge-briefing penumpang, entah itu yang baru pertama kali naik atau yang udah sering naik. Kenapa tuh Pak, harus sepenting itu penumpang di-briefing untuk masalah safety? Iya, safety management system juga menjadi sebuah hal yang harus dilakukan seperti tadi penjelasan di awal. Safety briefing itu merupakan bagian salah satu komponen terpenting sebelum kita melaksanakan satu misi penerbangan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara customer yang baru pertama kali terbang dengan helikopter kita, maupun yang sudah reguler, yang sudah terbiasa terbang dengan helikopter kita. Nah, kami di YSK Aviation selalu menerapkan priority kepada semua customer kami bahwa safety briefing itu dilakukan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau misalnya sudah dua kali terbang dengan helikopter kita, terus tidak lagi di-briefing safety gitu ya. Nah, itu tidak dilakukan harusnya semua proses penumpang yang akan terbang kami briefing. Kenapa harus disampaikan? Karena menjadi kewajiban kami yang tertuang dalam Sipil Aviation Safety Regulation Part 135, Sipil Aviation Safety Regulation Part 19 yang diatur di dalam safety management system, sudah tertuang juga di dalam operation manual Part A, safety management system manual, maupun company maintenance manual, bahwa kita harus memberitahu kepada customer kita hal-hal yang sifatnya boleh, yang sifatnya tidak boleh, yang nanti pada giliran in case of emergency, semuanya sudah tahu. Mau ambil tindakan apa, mau bergerak kemana, jangan sampai atas ketidaktahuan itulah yang tadinya harusnya dalam situasi yang bahaya, situasi darurat, tidak harusnya terjadi cedera yang berlebihan, namun apabila atas ketidaktahuan itu, orang bisa saja cedera, bisa saja terluka. Nah, safety itu hadir, safety briefing dalam rangka memanage, mengelola risiko-risiko yang mungkin saja bisa terjadi, disampaikan kepada customer kita, customer paham, sehingga nanti in case of emergency, semuanya sudah sesuai dengan peraturan keselamatan yang sudah ditentukan. Oh, jadi nggak peduli seberapa sering saya naik, nanti jadi untuk safety briefing itu mandatory ya Pak? Mandatory dilakukan, betul. Jadi harus sebagai reminder mungkin nanti ya Pak? Betul, betul, betul. Nah, sekarang aku mau nanya ke Pak Irawan, seberapa penting sih Pak aspek keselamatan penerbangan itu? Iya, tentu safety merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, sebuah integrated system, di mana bisnis daripada perusahaan penerbangan yang mengoperasikan helikopter, pesawat terbang itu menjadi sebuah yang harus dilakukan. Safety itu bukan hanya harus dipunyai dan dimiliki dalam bentuk manual, dalam bentuk prosedur, dalam bentuk checklist dan sebagainya, tapi safety itu merupakan bagian yang harus dilakukan. Harus diterapkan. Harus diterapkan. Kalau ditanya seberapa penting, the highest level safety itu adalah hal yang paling terpenting dalam sebuah proses penerbangan. Betul, berarti safety dulu baru service begitu ya Pak? Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Irawan dari saya. Apa sih Pak tantangan untuk Bapak sendiri, orang safety, untuk mengimplementasikan safety management system di White Sky Aviation ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Nah, safety itu juga bagaimana kita menjaga objektif daripada production. Karena production itulah tercapai dengan baik, artinya perusahaan punya pendapatan. Safety itu menjaga keseimbangan antara protection dan operation. Bagaimana itu bisa kami jaga harus di level yang sama. Kalau misalnya protection terlalu besar, semuanya diikuti, maka cost mungkin akan jadi tinggi. Di satu sisi mungkin pendapatan lebih rendah daripada itu, sehingga perusahaan tidak berjalan dengan maksimal. Atau sebaliknya, kita lakukan operation terus gitu ya. Semua kebutuhan operasional dilakukan, protectionnya diminimalisir gitu. Pada gilirannya nanti terjadi kecelakaan, maka perusahaan juga dalam posisi yang sulit gitu. Nah kami, tantangan kami dan hadapan yang kami dapatkan itu pertama, kita harus menjaga objektif daripada production itu sendiri. Kami harus tetap melaksanakan namanya produktif, objektif gitu ya. Mencari, menganalisa sebuah hazard yang berpotensi bisa melakukan, menjadi hambatan dalam operasional penerbangan. Kita kelola resikonya dalam, kita sebut namanya alaf. As slow as reasonable practical. Begitu identifikasi hajatnya sudah kita kelola dengan baik dan kita bisa maintain situ, maka operasional penerbangan juga bisa berlangsung dengan baik. Tidak otomatis ketika kita berhasil kelola tidak ada resiko, masih ada resiko di situ. Namun resikonya sudah kita kelola. Sudah diminimalisir ya Pak? Sudah diminimalisir. Yang berikutnya tantangan, kami harus mendelivery sebuah kepuasan terhadap pelanggan, customer certification. Ketika pelanggan merasa aman terbang dengan helikopter kita, merasa nyaman, merasa secure, maka customer akan datang lagi ke kita, customer akan terbang lagi dengan helikopter kita tanpa ada keraguan-keraguan begitu. Ada kepercayaan begitu ya Pak? Ada, mulai muncul kepercayaan, kemudian kita juga harus punya target untuk meletakkan safety itu di highest level di sini. Tidak bisa kita taruh hanya di tengah atau di, bahkan targetnya di bawah. Untuk sampai di titik itu, diantaranya tantangannya bagaimana culture, safety culture dari perusahaan itu menjadi sesuatu yang orang merasa butuh gitu. Bukan hanya signage yang kita tempel di dinding, safety first, no smoking dan sebagainya. Bukan hanya kita cukup berhenti pada, kita punya manualnya, kita punya SMS-nya, safety itu harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah sampai di titik itu, maka tantangan itu masih tetap ada, kita harus setiap hari men-treat pekerjaan itu, baik proyek, proyek basis, rutin daily flight, itu seperti kita harus selalu merasa proyek yang baru terus. Sehingga analisa, kajian, risk assessment, tata kelolanya itu seperti yang kita lakukan, sama di tiap tingkatan. Sehingga kita tahu persis apa tantangannya, apa yang menjadi kendalanya, dan kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Safety itu menjadikan habit ya Pak ya, bukan ada peraturan, ada atasan, jadi harus benar-benar, ya harus dilakukan safety-nya, karena ada yang lihat, tapi benar-benar harus dilakukan karena memang itu keperluan dan itu ada di peringkat nomor satu. Betul, jadi safety itu is everybody business. Semua orang yang terlibat yang ada di lingkungan ini, sudah harus bisa mengimplementasikan, bisa masuk ke dalam sebuah culture, safety. Ketika melihat sesuatu yang berbahaya, dia harus bisa bilang, dia harus bisa lapor. Bukan karena saya orang safety, saya orang biasa juga melihat saja, saya bisa report gitu ya. Iya, artinya ketika itu sudah orang ada di titik kesadaran yang sama, maka itu sudah tercipta sebuah culture. Kalau sudah culture-nya baik, maka kita tinggal hanya memastikan dengan research assessment yang kita buat, semuanya itu terdokumentasikan, terimplementasikan dengan baik. Tidak boleh di safety itu ada implementasi, dokumennya tidak ada, itu tidak boleh. Atau ada dokumentasinya lengkap, tapi tidak diimplementasikan. Documented, implemented, compliances. Untuk Pak Irawan, adakah yang ingin disampaikan untuk sahabat White Sky terkait masalah safety ini atau harapannya ke depan untuk White Sky Aviation ini? Baik, terima kasih Mbak. Kami dari Safety, Security, dan Quality Assurance Departemen, saat ini juga kami sedang renewal International Standard for Business Aircraft Operation. Itu sertifikasi kami sudah stage 3, itu adalah stage tertinggi dari ISBAU, sertifikat dari sebuah lembaga internasional yang terakreditasi untuk operasional keselamatan dari sebuah perusahaan penerbangan. Ini investasi besar tentunya dari Presiden Director kami dan seluruh Board of Directors, menginvestasikan begitu banyaknya uang untuk tercapainya sebuah standar operasional yang sudah internasional. Tentu harus kita jawab tantangan ini menjadi sebuah value, menjadi investasi yang besar juga ke depannya, baik saat ini maupun ke depannya untuk White Sky. Karena jangan khawatir, seluruh customer, seluruh potensial investor yang ada kerjasama dengan kami, dengan kami meratifikasi satu aturan standar internasional yang kami sebut ISBAU, itu merupakan sebuah proses jaminan mutu, bahwa White Sky Aviation telah melaksanakan berbegitu banyak protokol keselamatan penerbangan maupun operasional penerbangan yang sudah di-blend-in, dimasuk ke dalam sistem prosedur internal kita, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya semua misi operasional penerbangan dengan aman, nyaman, sehat, dan secure. Yang berikutnya, pasti setelah itu tercapai seluruh customer kami, baik customer yang akan terbang dengan helikopter kami, ataupun nanti yang take-off landing di Cengkareng Helipot, maka akan ada di zona yang aman. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh White Sky Air, mari kita bekerja bersatu padu, bekerja bersama-sama, tetap fokus pada pekerjaan yang diberikan kepada kita, lihat kanan, kiri, depan, belakang, tools, equipment, peralatan, lingkungan kerja, harus juga kita jaga, kita rawat, kemudian saling mengingatkan untuk kita delivery yang terbaik untuk customer kita, yaitu customer satisfaction dalam bentuk terbang dengan aman dan nyaman, serta sehat dengan semua armada dan fleetnya White Sky Aviation, begitu Mbak. Terima kasih.